ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat jadi ini Pak Dian dari Pundamping Desa di Kecamatan Piratimu sedangkan ini Pak Yusak saya ingin bertanya boleh kami wawancara insyaallah boleh Pak Pak ini sejak kepan nih budaya kelulut kalau pertama kali kami budaya kelulut ini Pak mulai dari bulan 4 2018 dari mulai bulan 4 2018 Pak oh berarti sudah ada sekitar 3 tahun Pak Li ya ya insyaallah sudah ada 3 tahun lebih lah apakah selain Pak Li ada juga yang melakukan budaya kelulut di sekitar sini kalau sekarang insyaallah sudah ada di kampung di kampung di Tantangga Desa di Tantangga Desa sudah ada cuma mereka termasuk anggota kelompok kita Pak oh ada buat kelompok juga iya apa nama kelompoknya kelompok kita kelompok Linond Aceh nama kelompoknya Pak nama kelompoknya atau ada nama kelompoknya iya ada ada Nama kelompoknya, kelompok linon Aceh Hukun Cik Mutia, Pak. Kelompok linon Aceh Hukun Cik Mutia. Kenapa harus nama itu Pak Li pakai? Ada Cik Mutianya, ada kesan apa? Enggak, kalau Cik Mutia itu kan pahlawan nasional. Kami terkesan dengan pahlawan nasional, karena itu kan perjuangan. Jadi budidaya kelulus ini juga harus butuh perjuangan. Jangan di tengah jalan, enggak berhenti. Semangat Cik Mutianya ya. Jadi mungkin dari semangat Cik Mutianya nanti orang ini juga anggota kelompok kami. Kedepannya bisa lima gini, Pak. Ada rame, Pak Li, anggota kelompoknya? Anggota kelompok kami, anggota tetap 22 orang. 22 orang, ada anggota tetap juga? Ada, Pak. Ini anggota baru yang mau masuk kelompok kami ada sekitar 6-10 orang. Oh, yang terbaru yang mau masuk bergabung, kan? Iya, mau bergabung. Jadi yang sudah ada 22 orang. Jadi, Pak Li, sejak ini kelompok ini ada, ada inisiatif Pak Li. Ada Pak Li buat semacam penghubungan untuk kelompok. Biar kembali resmi. Oh, insya Allah sudah, Pak. Ada penghubungannya juga, Pak? Iya, mantap. Penghubungannya bulan 9-2019, Pak. Oh, 2020. 2020? Bulan 9-2020. Kalau kelompok kami terbentuk, dari 2018-04 sudah terbentuk, Pak. Cuma? Penghubungannya di 2020. 2020. Oh. Karena apa? Karena waktu itu, anggota kelompok kita belum distandar. Hmm, makanya belum dipukuhkan. Belum, ya. Sekarang sudah rame, ya? Sudah 22 orang, ya? Ya, insya Allah sudah rame ini juga mungkin ada penambahan lagi, Pak. Oh, iya, Pak Ali. Ini sarang kelompok ini milik Pak Ali dan milik kelompok ada berapa? Wah, sarang? Banyak. Kalau untuk sementara, Pak, lumayan, Pak. Cuman dari kelompok kami itu beranggota ada sekitar 30, Pak. Beranggota ya? Beranggota. Beranggota 30 sarang ada, ya? Itu minimal, maksimal, ada yang lebih, ada yang kurang, gimana? Ya, maksudnya kayak gini. Itu kalau kita ratakan, Pak, ada 30. Oh. Itu masih ada yang... Rata punya 30 sarang, ya? Ada yang 20, ada yang... Lebih. Lebih. Bahkan ada yang 50. Oh. Jadi, Pak Ali, dengan Pak Ali ini, goto nak medidaya kelompok ini, apa efeknya berhadap masyarakat sekitar ini? Ada, misalnya, membawa efek masyarakat sekitar? Atau boleh-boleh, ada yang apaan? Kalau untuk mengganggu masyarakat sekitar, ya, insya Allah. Kalau kelulut ini, insya Allah, enggak. Enggak mengganggu, ya? Karena sebenarnya kalau masyarakatnya tahu fungsinya kelulut ini untuk tanaman-tanaman mereka, mungkin mereka juga akan mengupayakan memeniarah kelulut. Supaya untuk fungsi penyerbukannya, ya? Ya, karena dia itu bagus itu kalau untuk tanaman-tanaman yang berbuah, Pak. Karena dengan adanya ini, mungkin hama lain untuk mengganggu bunganya, bunga-bunga kayu berbuah itu. Oh, jadi berkurang itu, Pak, terantisipasi dengan ada kelulut ini, ya? Ya, karena dia kecil. Jadi bunganya enggak jatuh. Tapi kalau yang besar, kumbang, nangang, yang bisa, madu, ya, itu nanti bunganya jatuh. Jadi enggak jadi buah itu, Pak. Oh, begitu, ya. Ada dengar-dengar kayak gini? Kelulut ini kan berbahaya bagi misalnya anak-anak itu masuk ke telinga itu gimana itu? Bapak benar? Enggak, enggak, Pak. Dengar-dengar bahwa ini kalau kita misalnya mendekat ke ini sarang kelulut harus tutup ke telinga supaya jangan masuk. Oh, Pak. Enggak, memang enggak berbahaya bagi anak-anak. Ini bisa di sarangnya di depan rumah, di kumuman bisa. Bahkan begini, Pak. Saya di rumah, bahkan ini contohnya ini, Pak, ya. Ini anak-anak biasa main di sini, Pak. Ya, biasa anak-anak main di sini, ini kan sarangnya, Pak. Inilah tandanya enggak bahaya, Pak. Enggak bahaya untuk anak-anak mau siapa enggak bahaya, Pak. Tapi misalnya di keramaian, kan di depan rumah, di ini kan ada keramaian. Apa ini enggak terganggu? Enggak. Misalnya di Andri enggak mau lagi masuk sarangnya dengan dadaran ada orang-orang? Enggak, karena dia sistemnya kayak gini, Pak. Kalau dia udah bersahabat dengan lingkungan, di mana kita taruh, enggak ada masalah, Pak. Itu ada, ada, ada Pak, ada tahu kenapa itu, walaupun di ini, di depan rumah ramai orang, dia tetap enggak mau mencari sarang lain, ya. Tetap dia pulang ke sarangnya sendiri, ya. Iya, ya, Pak. Ya, ya. Seperti kita juga ini, Pak. Tetap pulang ke rumah, ya. Kita kan kayak gitu, Pak. Agak tahu ini jalan masuk, pintu masuk, ini pintu keluar. Ngomong-ngomong, Pak Ali. Selamat pagi, berdaya, oke. Siap. Ini untuk kesehatan, guys. Tempat lain, sarang, ya. Di mana? Kalau yang punya anggota kita, itu banyak itu, Pak. Ada beberapa tempat. Yang dekat di sini aja banyak, Pak. Yang di desa ini, ya? Iya, yang di desa ini, Pak. Ada yang wilayah desa lain, ada juga? Ada, ada, ada. Boleh kami lihat, Pak? Boleh, boleh, boleh. Kita ke lokasi terus, Pak. Oke. Siap. Sarang kulut. Kita lihat pintu masuknya itu sudah besar. Itu dibuat sendiri oleh si kulut. Berarti dalam sarang ini jumlah kulutnya sampai ribuan, banyak. Ini tanda sarangnya baik, bagus. Begitu yang dijelaskan oleh Pak Ali. Nah, seperti ini. Ini kulut-kulutnya sedang mengembangkan sayapnya. Ada juga yang sedang berterbang di sekitar pintu masuk sarang. Nah, ini. Ini hasilnya ini untuk satu sarang yang seperti ini yang banyak kulutnya. Hasilnya tentu sangat baik, Madunya. Banyak hasilnya. Nyalupas apa itu, guys. Nah, ini sarang kulut yang nomor dua. Yang diletakkan, yang berikutnya. Yang diletakkan, salang kulut ini diletakkan tepat di belakang rumah penduduk. Jadi, sekitaran rumah penduduk ini. Baik di pintu masuk, di depan rumah, di teras, di samping rumah, bahkan di belakang rumah. Semuanya, perkarangan-perkarangan kosong, semua sudah dipasang di beli daya kelulut. Untuk mendapatkan hasil madu asli murni. Untuk kesehatan itu sangat baik, guys. Ini, kita lihat kulutnya banyak yang sedang mengitari pintu masuk sarang. Nah, seperti ini. Ini, kesehatan madu asli ini sangat luar biasa, guys. Untuk kesehatan. Nah, ini, guys. Kita lihat. Ini, kita lihat. Ini dari pohon yang memang sudah pilihan, cocok untuk dibuat sarang. Nah, ini. Ini kulut-kulutnya ini tidak akan mau pergi dia. Sudah betar. Di dalam sarang ini ada hidup ratunya. Satu ratu. Setiap sarang itu ada ratunya. Nah, semua kulut-kulut ini, dia setia sama ratu. Sampai jumpa di video selanjutnya.